Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalnya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Namun sebelum itu, mari kita berdoa Ya Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Rauh Kudus, sertailah kami Agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja Pasal 1 Ayat 1-18 Di bawah judul, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahaziah Sesudah Ahab mati, maka berontaklah Moab terhadap Israel Pada suatu hari, jatulah Ahaziah dari kisih-kisih kamar atasnya yang ada di Samaria Lalu menjadi sakit Kemudian diikirimnya lah utusan-utusan dengan pesan Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Sebu, ala di Ekron Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah melikat Tuhan kepada Elia Orang tisbe itu Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka Apakah tidak ada ala di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebu, ala di Ekron Sebab itu beginilah firman Tuhan Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur Dimana engkau berbaring Sebab engkau pasti akan mati Lalu pergilah Elia Kesudah utusan-utusan itu kembali kepada Raja Berkatalah ia kepada mereka Mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya Ada seorang datang menemui kami dan berkata Kepada kami Pergilah, kembalilah pada Raja yang telah menyuruh kamu Ya beginilah firman Tuhan Apakah tidak ada ala di Israel? Sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebu, ala di Ekron Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur Dimana engkau berbaring Sebab engkau pasti akan mati Lalu bertanyalah Ia kepada mereka Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu Dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya Seorang yang memakai pakaian bumbu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya Maka berkatalah Ia Itu Elia orang Pisde Sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit Berkatalah orang itu kepadanya Hai Abdi Allah Raja bertitah Turunlah Tetapi Elia menjawab Katanya kepada perwira itu Kalau benar aku Abdi Allah Beginilah kita Raja Segeralah turun Segeralah turun Tetapi Elia menjawab mereka Kalau benar Sampai berlututlah ia di depan Elia Serta memohon belas kasihan kepadanya Katanya Ya Abdi Allah Biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang 20 dengan kelima puluh anak buah mereka Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu Maka berfirmanlah melekat Tuhan kepada Elia Turunlah bersama-sama dia Janganlah takut kepadanya Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap Raja Berkatalah Elia kepada Raja Beginilah firman Tuhan Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebu Allah di Ekron seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firmannya Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur Dimana engkau berbaring sebab engkau pasti akan mati Maka matilah Raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia Maka Yoram menjadi Raja menggantikan dia di dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat Raja Yehuda Sebab Ahaziah tidak mempunyai anak laki-laki Selebihnya dari riwayat Ahaziah Apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Amin firman Tuhan Bapak Ibu Surah Sudara Judul perenungan kita di pagi hari ini adalah Akibat kekerasan hati Akibat kekerasan hati Dalam kitab Yermia 17 ayat 5 dikatakan Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Karena kekerasan hati dan mengandalkan apa yang ada pada dirinya atau orang lain Seorang akan sulit menerima teguran dan nasihat Dan bagi orang yang setia mengabdi kepada Tuhan akan diberkati Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Yermia 17 ayat yang ke-7 Bapak Ibu Surah Sudara Raja Ahaziah adalah contoh dari sekian orang yang diceritakan dalam Alkitab Yang telah berpaling kepada penyembahan berhala Bahkan tidak segan untuk melawan teguran Tuhan yang disampaikan oleh Abdi Allah Yakni Elia Kelakuannya sama dengan kelakuan ayah dan ibunya Menyembah kepada Baal Yang mengakibatkan Israel berdosa Dan menimbulkan rasa sakit hati Tuhan Nabi Elia pasti dikenal oleh Raja Ahaziah Bahwa dia adalah Abdi Allah yang pernah melawan 450 Nabi Baal Pendukung Isabel di Gunung Karmil Namun ia tetap menolak teguran Elia Dan justru ia meminta petunjuk kepada Baal Sebul Untuk menyembuhkannya dari sakit yang dialami Akibat dari kekerasan hatinya menolak Tuhan Dan karena keangkuhan para pasukannya yang memaksa Elia untuk menghadap Raja Maka melalui doa Elia Tuhan menghukum mereka dengan kematian Ayat yang ke-17 dari pembacaan kita tadi Amos pasal 5 ayat 6 berkata Carilah Tuhan maka kamu akan hidup Mencari pertolongan di luar Tuhan berarti menolak sumber kehidupan Tuhanlah sumber kehidupan kita Selagi ia masih berkenan ditemui Datanglah kepadanya Selagi ia masih berkenan ditemui Datanglah kepadanya Amin firman Tuhan Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu Yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini O Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin